Tergap investigasi pemirsa sebuah rumah dan sepeda motor rusak diserang dua orang tadi kenal di Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga mabuk minuman keras akibat penyerangan seorang warga terluka. Warga digemparkan dengan aksi penyerangan yang dilakukan dua orang pemuda di Jalan Taw 24, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya jendela rumah korban pecah, pintu rumah rusak. Sepeda motor yang terparkir di halaman rumah juga dirusak. Korban yang mengenali identitas seorang pelaku berusaha menghentikan, namun malah dianiaya hingga luka dipelipis. Diduga kedua pelaku tengah mabuk minuman keras. Mereka berapa orang semuanya? Dua aja, dua ya. Dua orang ya? Itu mabuk kah? Ay, kayaknya karena baunya saja. Nyingat di? Terus ya kita... Di lokasi didapati sejumlah batu yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang. Polisi mengejar kedua pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboneh melaporkan. Seorang pria ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di jalan raya dengan kondisi terluka. Diduga pria ini dilempar dari mobil yang melaju kencang. Warga ditemukan tergeletak di tepi jalan raya Jomba Nganjuk, Jawa Timur. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian memeriksa kondisi pria ini. Dari identitasnya, pria yang tergeletak bernama Yogi Wibowo Agusta, berusia 25 tahun, warga Indra Giri Hulu, priau. Dari keterangan saksi diduga, korban dilempar dari sebuah mobil yang melaju kencang. Justru menurut penilaian itu jatuh dari mobil, Pak. Tahu itu dijatuhkan atau tidak, kurang tahu saya. Apakah mobilnya ke mana, Pak? Nah, nggak tahu saya. Masa laporannya sudah lambat. Tadi sekitar setengah seberapa jam baru laporan ke desa, Pak. Informasi itu, tapi kalau sudah siuman kita akan lakukan interagasi. Informasi yang diterima dari warga seperti apa itu? Hanya tiba-tiba kita di jalan, nanti kita tidak tahu. Korban kemudian dibawa ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ainews melaporkan. Sejumlah anak di bawah umur menjadi korban prostitusi online di kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ibu rumah tangga yang berperan sebagai munci kari menawarkan korban 250 ribu rupiah sekali kencan. Pelaku memanfaatkan aplikasi MeChat untuk praktik prostitusi online. Satu bulan beroperasi, praktik prostitusi online melalui aplikasi chatting online MeChat di Palembang, Sumatera Selatan terbongkar. Awalnya warga mencurigai aktivitas di rumah ND 39 tahun yang merupakan munci kari. Satu rumah pelaku digledah, polisi mendapati dua perempuan di bawah umur yang diduga menjadi korban perdagangan. Para pelaku dijual di aplikasi MeChat dengan tarif 250 ribu rupiah. Korban anak di bawah umur yang satu berusia 14 tahun dan yang lainnya itu berusia 16 tahun. Untuk tarif satu anak itu 250 ribu dan 150 ribu diberikan kepada anak si korban dan si munci kari yaitu pelaku trafficking 100 ribu. Polisi menyita HP pelaku yang digunakan untuk bertransaksi. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Buntur Ainews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di sawah besar Jakarta Pusat terbakar. Padatnya pemukiman warga ini menyulitkan petugas memadapkan api. Koparan api membakar sejumlah pemukiman padat di jalan Kartini 10 sawah besar Jakarta Pusat. Menggunakan alat seadanya, warga mencoba memadapkan api. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Api bisa dipadamkan setelah beberapa mobil pemudam dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara penyebab kebakar akibat korsleting listrik. Tidak ada keruan pada kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Renis Sanjaya AI News melaporkan.